Untuk mengetahui bagaimana kondisinya pasca pembakaran karangan bunga di depan Balai Kota Jakarta, kita bergabung dengan reporter Elvis Kore dan jurukamera Rio Cornelianto. Elvis, pasca pembakaran karangan bunga kemarin, apakah hari ini karangan bunganya bertambah lagi dan berapa banyak karangan bunga yang dikirim hingga sore ini? Ya, Luisa, pasca pembakaran bunga oleh masa aksi demonstrasi buruk kemarin, memang kami belum tahu pasti dengan jelas data-data berapa karangan bunga yang dibakar oleh masa kemarin. Tapi menurut data yang kami dapatkan dari Balai Kota sendiri, bahwa dari pagi hingga sore hari ini, Balai Kota kembali dipenuhi oleh karangan-karangan bunga yang sudah dikirim warga bukan saja dari Jakarta, maupun ada karangan bunga yang berasal dari luar Jakarta, bahkan sampai dari negara-negara tetangga, salah satunya dari Timor Leste. Nah, data yang sudah kami dapatkan bahwa ada 113 karangan bunga yang sudah tercatat dari pagi hingga pada sore hari ini. Salah satunya, di belakang saya ini salah satu karangan bunga dari grup Gagal Paham Hari Buru. Ini mengisikan tentang keprihatinan dari warga yang mereka melihat bahwa dari aksi kemarin yang membakar karangan bunga, menunjukkan bahwa memang tidak ada konektivitas antara aksi buru kemarin dengan karangan bunga yang dikirim warga jauh-jauh dari luar daerah DKI Jakarta untuk mengucapkan selamat kepada Pak Ahok dan juga Pak Jarot. Luisa. Selalu bagaimana dengan tanggapan warga terkait dengan aksi pembakaran karangan-karangan bunga kemarin? Ya, Luisa memang dari pagi bukan saja karangan bunga yang datang di pelataran Balai Kota, bahkan sampai sore hari ini masih begitu banyak warga yang antusias untuk mendatangi, memberikan selamat, dan juga hanya sekedar berfoto-foto kepada Pak Ahok dan Pak Jarot. Ini merupakan bentuk apresiasi dari warga DKI Jakarta, walaupun banyak bunga mereka yang dibakar kemarin oleh masa aksi buru, tetapi mereka tetap memberikan apresiasi terhadap Gubernur DKI Jakarta yang saat ini adalah Pak Ahok dan Pak Jarot untuk memberikan ucapan terima kasih atas semua pengorbanan, semua pengabdian di masa jabatan Gubernur DKI Jakarta. Luisa. Baik Elvis Kore, terima kasih atas laporan Anda, pemirsa. Demikian laporan reporter Elvis Kore dan jurukamera Rio Cornelianto dari Balai Kota, Jakarta. Pemirsa masa aksi May Day kemarin membakar sejumlah karangan bunga dari masyarakat untuk Pasuki Caya Purnama atau Ahok dan juga Jarot Saiful Hidayat. Ya, warga pun menanggapi hal itu dengan kembali mengirim karangan bunga ke Balai Kota, Jakarta. Sejumlah warga yang mengirimkan karangan bunga ke kantor Balai Kota, Jakarta dengan tulisan menyindir aksi pembakaran kemarin. Salah satu bunyi kalimat dalam karangan bunga itu adalah bunga bertanya, apa salahku sampai kau bakar? Karangan bunga itu dikirim atas nama grup Gembira Asoy. Sebelumnya, sejumlah masa aksi May Day membakar karangan bunga di depan pelataran gedung Balai Kota, Jakarta.